Tiga tahun yang lalu, jaket perfilman Hollywood digemparkan oleh sebuah film yang sepenuhnya diset menggunakan iPhone. Film tersebut adalah Tangerine, garapan Shane Baker. Dan film tersebut segera mengukuhkan dirinya sebagai salah satu sutradara muda berbakat Hollywood. Tiga tahun kemudian setelah Tangerine rilis, The Florida Project yang awalnya diberjudul Disney World mengembarkan penggemar film di ajang Kants Film Festival dalam seksi Directors Fortnite. Film ini luar biasa, dan mungkin bagi sebagian orang akan mengingatkan kita ketika kita menonton avatarnya James Cameron atau Boyhood-nya Richard Linklater. Karena secara pribadi gue merasa sepanjang durasi film terutama paruh pertama dan paruh kedua film memberikan sensasi yang sama ketika gue nonton Boyhood. Dan film tersebut juga mengingatkan gue pada stylenya Abbas Kiarostami tahun 1987 di film Where Is My Friend House. Kemudian ada cita rasa maliknya disini yang sedikit mengingatkan gue pada Tree of Life tahun 2011. The Florida Project bercerita tentang anak-anak yang tumbuh kembang di lingkungan yang cukup keras di kawasan Florida yang berada di sekitar kawasan Disney World. The Florida Project benar-benar inovatif. Paruh pertama dan kedua film mengajak gue mengintip kehidupan sehari-hari. Mooney, Jensi, Scooty, 4 orang anak umur 6-7 tahun yang memang bersahabatan hidup di lingkungan yang sama. Di sebuah motel, dikala sutradara-sutradara Eropa menghadirkan realisme yang mentah yang cenderung membosankan. Di sini Shane Baker berhasil menghadirkan realisme dalam bentuk yang sangat mengasihkan. Terutama menyoroti keempat karakter tersebut, karakter anak-anak tersebut. Menurut gue film ini sangat ditunjang oleh kualitas acting seluruh jajaran pemainnya. Terutama Brooklyn Prince yang berperan sebagai Mooney. Dan kemudian yang surprisingly amazing adalah William Dafoe. Dan sepanjang film gue berpikir bahwa ya, Shane Baker di sini sangat-sangat dibantu oleh kualitas acting keseluruhan cast-nya. Walaupun demikian gitu, kekerasan tersebut dibungkus dengan cara yang sangat indah terutama di sinematografinya. Hampir keseluruhan film ini dishoot dengan kamera film 35mm. Kualitas sinematografi tersebut berhasil membungkus setting lokasi dengan cara yang sangat indah. Cara yang sangat kekanak-anakan yang ya sangat Disney. Bisa dibilang sangat Disney. Seperti satu tempat ke tempat lain terlihat seperti playground-nya dari keempat karakter tersebut. Seakan hal tersebut sebenarnya mungkin disengaja karena memberikan statement yang memang diinginkan sutradaranya. Kemudian penampilan yang sangat bagus di sini adalah penampilannya William Dafoe. Yang lebih dikenal dengan perannya yang sangat ikonik di Spider-Man-nya Sam Raimi. Bisa dibilang di Florida Project, William Dafoe mendapatkan apa yang pantas tidak dapatkan sepanjang karirnya dia. Performanya sangat natural, sangat meyakinkan. The Florida Project menurut gue adalah film paling humanis sepanjang tahun 2017. The Florida Project sebenarnya adalah sebuah statement besar tentang kehidupan. Bagaimana warna-warna tersebut sebagaimana cat Motel Paradise yang seakan menyamarkan kehidupan yang kelam di dalamnya. Jujur sebenarnya gue cukup sedih. Film ini tidak masuk di salah satu jajaran Best Picture Academy Award 2018. Karena menurut gue film ini sangat inovatif, sangat dalam, sangat humanis ya. Walaupun mungkin bagi beberapa orang akan cukup sukar gitu mencerna apa yang Shane Baker coba sampaikan di sini. Karena memang terlalu stylish memang iya. Film ini hanya mendapatkan satu nominasi yaitu untuk William Dafoe di kategori Best Supporting Actor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton review ini dari awal sampai akhir. Silahkan klik tombol subscribe bagi Anda yang baru bergabung. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Sampai jumpa di review gue pas film berikutnya.